Sederalun rumah semi permanen milik Asnawi Lewi, wartawan Serambi Indonesia di Aceh Tinggara diduga dibakar OTK selasa 30 Juli 2019 sekitar pukul 1.30 WIB. Sejumlah masyarakat mengatakan api dengan cepat menjelar bangunan garasi mobil yang terbuat dari triplek dan kayu, sehingga dengan cepat membakar seluruh bangunan termasuk mobil ikut hangus. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 3.00 WIB setelah mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Istri Asnawi, Lisna Wati, mengatakan saat kejadian mereka panik, pihaknya berlari membawa satu anak yang paling kecil berusia 3 tahun. Sedangkan suaminya berlari membawa kedua anak laki-laki yang sedang tertidur pulas. Mereka keluar melalui lewat pintu belakang rumah karena asap dan api telah menjelar di bagian depan rumahnya hingga ke ruang tamu. Menurutnya rumah terbakar diduga ada unsur kriminalitas yang dilakukan oleh OTK karena suaminya bekerja sebagai wartawan di Aceh Tenggara. Bahkan sebelumnya ketika suaminya ke Banda Aceh, ada orang tidak dikenal dengan gerak-gerik yang mencurigakan mendatangi rumah mereka untuk mencari suaminya. Pada saat abang di mana? Ya, pada saat itu kan kita kan tertidur di rumah, di kamar, tertidur pulas, kita nggak tahu kejadian. Masyarakat di luar udah menjerit-jerit, bakaran-bakaran-bakaran, lalu kita keluar dari pintu belakang samping. Begitu kita keluar, kita lihat gerasi mobilnya terbakar, kelilingnya terbakar. Terbakar sekitar pukul berapa ini? Sekitar pukul sengah dua, jadi masyarakat berami-rami menyiramnya. Jadi kita membawa anak dari pintu belakang, karena sudah sampai ke kamar ke depan. Jadi kita bawa keluar dari samping, jadi istri bawa lari anak satu dari pintu belakang, saya bawa duanya. Apakah ada korban jiwa atau gimana, Bang? Sementara saat ini nggak ada korban jiwa, nggak ada masalah. Ditafsirkan kerugian abang berapa? Ditafsir kerugian ini sekitar 350 juta, karena mobil hamus. Untuk sementara kita melakukan selidik, dan di siang ini menggolak-golak dan mengirim permohonan ke Pondasuh untuk identifikasi. Langkah yang saya laksanakan, yang pertama setelah menerima telpon dari korban itu sendiri, langsung kebetulan kami senang di kantor dan bersebar dengan pemadam, hubungi pemadam, langsung datang ke TKP. Jadi saya bersama Karit Buser, satu unit narkoba, berserta kasat narkoba, dan menghubungi posek terdekat, langsung TKP bersama-sama masyarakat untuk mengevakuasi korban. Jadi prinsipnya, ketika ada kejadian, seminimal mungkin ada korban jiwa. Jadi korban jiwa al-bulan dingin, dan ada korban matril di taksir kurang lebih 300 juta. Berapa saksi dari panggilan ini? Saksi yang kita minta keterangan, tetangga depan rumah ada dua, kiri rumah satu, kakak kandung di belakang kiri rumah, dan tetangga sebelah kanan ada enam orang. Kita minta keterangan, sementara diperiksa di konsek setempat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.